Kali ini saya dengan Pak Dandim dan Kepala BPPD Kabupaten Bukasi melaksanakan kegiatan rekrutmen, relawan, sweber. Kita ketahui bersama bahwa lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Bukasi ini sangat signifikan. Transmisinya atau penyebarannya ini sangat tinggi sedangkan testing kita masih sangat rendah. Jadi disparitas ini yang menyebabkan angka selalu naik. Oleh karena itu, kita membutuhkan relawan untuk melaksanakan testing ini. Atau rapid antigennya kita sudah cukup dan bahkan kita akan minta lagi sehingga diperlukan tenaga sweber yang banyak. Di Kabupaten Bukasi, ada beberapa tempat yang zonanya sudah merah yang cukup tinggi angkanya. Yang pertama, Tambun Selatan, kemudian Cibitung, kemudian Cikarang Utara, kemudian Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Serang Baru, dan beberapa tempat lainnya. Ini yang kita fokuskan untuk pelaksanaan testing masal. Dari hasil rekrutmen kita dapatkan sekitar 150 orang. Namun kita verifikasi dan kita lakukan assessment juga yang dilakukan oleh panitia nanti. Panitia rekrutmen nanti yang kompeten, yang layak, maka itulah yang akan menjadi sweber. Kita intervensi secara ketat di yang zona-zona merah tadi, di tingkat kecamatan. Dan ini nanti penggeraknya adalah Satgas COVID-19 tingkat kecamatan, yang dipimpin oleh Pak Camat, Paddan Ramil, kemudian Kaposek. Selain di pemukiman, mereka juga akan melaksanakan sweb di area publik, yang bertepatan dengan kegiatan operasi justisi.